Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih Anda masih di Rosi. Tebar pesona demi Nyapres, itulah tema Rosi malam ini. Benar, pemilu Presiden masih di 2024 nanti. Tapi jangan lupa, tahun 2023 sudah harus ada nama-nama yang didaftarkan di KPU. Artinya, satu tahun ke depan jadi waktu penting bagi nama-nama besar untuk makin populer dan tingkat keterpilihannya makin tinggi. Di bagian awal kita bicara soal bagaimana meneruskan atau mensukseskan kerja-kerja Presiden Jokowi. Tapi kemudian banyak sekali tokoh yang mencoba meng-copy-paste atau meniru gaya Presiden Jokowi. Pertanyaan saya adalah, apakah memang penting faktor Jokowi wanna be atau ingin seperti Presiden Jokowi itu penting sekali? Silahkan. Silahkan, Sobat. Saya kira, kadang-kadang orang keliru ya, menganggap bahwa dengan meniru Jokowi itu yang ditiru adalah gayanya ya. Pelusukan, gaya bicara dan seterusnya. Bagaimana ia berkomunikasi dengan publik. Mungkin itu satu hal penting, tapi yang terpenting dibalik itu sebetulnya adalah kinerja. Ini yang kadang-kadang sulit ditiru oleh siapapun. Dan mestinya itu yang ditiru. Dalam survei-survei kita menemukan bahwa publik kita dari waktu ke waktu itu sangat rasional. Yang mereka perhatikan di dalam setiap pemilihan itu adalah aspek-aspek rasional. Kinerja, perhatian pada publik, integritas, pengalaman kerja dan seterusnya. Maksudnya kalau mau meniru bagian itunya, bukan bagian... Karena kalau kita misalnya menggunakan terminologi blusukan saja, itu udah miliknya Presiden Jokowi ya. Itu udah copyright Presiden Jokowi. Jadi kalau ada yang mau pakai juga rasanya itu masih ada yang pas. Jadi begini, kita bisa lihat selera publik itu dari hasil survei ya. Saya udah lama nggak survei, jadi saya nggak tahu perkembangan sekarang persis seperti apa. Tapi kalau bicara hasil survei, saya akan katakan ada hal yang tetap abadi. Misalnya soal kepuasan terhadap kinerja. Jadi kalau kinerjanya nggak bagus, ya masyarakat nggak akan pilih. Itu satu. Tapi kalau bicara kepribadian, kita sebetulnya pada hari ini punya, bukan hari ini. Selama ini punya dua kelompok pemilih yang mau pemimpin atau Presiden yang tegas, itu 95% milih Prabowo. Yang mau Presiden yang merayat, itu 95% milih ke Jokowi. Istilah saya waktu itu sambil bercanda, selera pemilik kita ada dua macam. Ada yang suka gudeg, ada yang suka rendang. Kira-kira begitu. Jadi apakah ini masih bertahan, ya saya diman yang tahu, karena ada survei gitu. Tetapi kalau kita lihat dari time frame, dari basis pemilih, sesungguhnya kita ini, para calon Presiden ini sedang memperebutkan status the next Jokowi dan the next Prabowo. Karena selama dua kali pilpres, ya dua kelompok itu yang ada. Pendulum yang berbeda. Iya. Dan dua-duanya punya gaya yang berbeda. Misalnya the next Jokowi itu nasionalis, the next Prabowo itu, atau apa, selama ini Prabowo adalah kelompok Islam misalnya begitu. Siapa yang memperebutkan status the next Prabowo? Pertama Prabowo sendiri. Dia harus mempertahankan posisi sebagai tokoh dari segmen dia itu gitu. Nah karena ini juga menarik, karena Prabowo kan gabung di pemerintahan. Nah PA212 misalnya lari, misalnya begitu. Siapa yang merebut di sana? Prabowo, Anies Baswedan, mungkin Sandiaga Uno, bahkan AHY gitu. Intinya dulu dianggap bertentangan dengan Jokowi. The next Jokowi siapa? Ganjar, Mbak Puan, terutama yang dari PDI Perjuangan, Tri Risma hari ini, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sebetulnya kalau saya melihat, ya ada kelanjutan, ada juga hal yang baru. Tidak ada yang baru setotal atau tidak. Tapi kalau mau disederhanakan dari time frame yang ada, who is the next Jokowi and who is the next Prabowo? Kalau Bung Ferry, apakah Anda melihat memang jualan yang paling pas adalah harus dengan style Jokowi wannabe? Atau menyerupai Presiden Jokowi? Bahkan The Prabowo wannabe. Atau Prabowo wannabe? Menurut saya biasanya dari pilpres ke pilpres itu ada contrastingnya, ada keinginan masyarakat, yaudahlah. Karena udah 2 periode, misalkan dengan gayanya Pak Jokowi, coba kita pengen lihat yang kontras dengan Pak Jokowi gitu. Namun saya, lepas siapapun orangnya, kecengkungannya dari beberapa kali di pres, biasanya seperti itu. Yang kedua, memang nggak bisa lagi, apa namanya, orisinalitas orang itu ditiru plek ketiplek gitu dengan orang lain gitu. Misalkan gaya dan segala macam tuh biasanya malah nggak cocok juga. Kalau itu dipaksakan oleh misalkan sekarang yang menteri-menteri yang mencoba meniru cara, gayanya Pak Jokowi gitu. Oke. Dan itu kelihatan dari hasil. Anda ingin mengatakan 2 kali kita, 10 tahun pemilu Presiden One Man One Foot atau langsung, kita lihat Presiden Jokowi dari yang sangat formal, tertata, statemanship, showmanship-nya juga luar biasa. Dapat pendulum Presiden Jokowi, meja putih, digulung, pakai sepatu cats. Jadi Anda mau bilang bahwa ya kalau gaya seperti itu lagi, bisa jadi seleranya berubah juga ya? Ya, menurut saya dan itu nggak bisa ditiru oleh siapapun. Saya mau ke Partai Golkar dulu, Bung Bobi. Dari suara Partai Golkar mengatakan kalau Pak Ganjar nggak dipilih oleh PD Perjuangan akan dicalonkan dengan Pak Erlangga. Jadi Erlangga, Ganjar. Anda sedang mengancam PD Perjuangan? Jadi terus terasa aja Mbak Rosi, itu kami pun tidak pernah tahu soal itu. Oh ini jadi pernyataan pribadi? Ya, saya rasa pernyataan pribadi. Tapi kan di politik itu ada panggung depan, ada panggung belakang. Ini nggak disuruh supaya ngetes, apa? Tidak, tidak. Karena kalau kita jenis Partai Golkar itu kan ada keputusan munas, itu keputusan yang paling tinggi. Tapi menurut Anda Erlangga Ganjar itu menarik? Menarik lah. Sampai saat ini kami masih belum memperhitungkannya. Jadi kami masih fokus pada kerja-kerja elektoral. Bung Bobi, sorry. Ini normatif lah yang Anda katakan. Erlangga Ganjar. Jadi meskipun Ganjar di sini nggak representasinya PD Perjuangan ya? Karena mau diculik gitu ya? Nah gini bedanya Mbak Rosi, kalau tadi disampaikan sama teman-teman dari ahli, kan berbeda dengan kita yang partai. Kalau partai itu kan selama Pak Ganjar masih punya KTA-nya PDIP dan Pak Erlangga masih punya KTA-nya Partai Golkar, kita masing-masing kan terikat pada doktrin partai masing-masing. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa Pak Ganjar itu bukan PDIP, tidak bisa. Karena sampai sekarang saya yakin pas Arya Binyuma telepon, KTA-nya masih laku nggak? Pasti rasu masih berlaku. Kalau saya malah teorinya malah Anu, Anis Air Langga nanti. Jadi saya begini, kita bicara calon presiden wakil presiden itu. Kok bisa Anis Air Langga? Ya, kita bicara calon presiden wakil presiden itu, bicara dua hal. Bukan cuma popularitas, tapi juga kursi gitu. Nah antara dua hal ini, kalau kita bicara formula yang benar gitu ya, itu nomor satu popularitas dulu, bukan jumlah kursi. Buat apa kursi Anda banyak tapi Anda nggak populer? Pasti kalah. Oke, artinya cuma tiga nama, Pak Prabowo, Ganjar, dan Anis. Betul, betul. Nah yang kedua, kalau saya melihat bukan pernyataan Pak Nurdin Halid, saya melihat pertemuan-pertemuan Golkar dengan Nasdem. Misalnya gitu, ada rencana mau ya katakanlah konvensi bersama gitu. Konvensi bersama ini kalau dari kacamata saya, cari calon presiden, saya dengar cari calon presiden. Berarti wakil ini siapa Pak Er Langga? Nah calon presiden kalau ada konvensi, itu pasti Anis. Pak Prabowo nggak mungkin ikut, udah punya partai sendiri. Ganjar nggak mungkin ikut. Kenapa? Nanti dibilang meninggalkan banteng. Nah berarti celeng dong, ah gitu. Yang ikut nanti, itu pasti Anis. Kalau Anis sudah ikut, yang menang pasti Anis. Jadi nanti Anis dengan Er Langga. Tarwan. Anis dan Er Langga? Anis R1, Pak Er Langga R2. Betul, Nasdem dengan Golkar. Nasdem dengan Golkar. Kalau konvensi terjadi. Ada keputusan munas. Kalau keputusan munasnya itu dilanggar, itu wah bahaya itu. Ya, keputusan munas kan bisa direkisi, Bumbo B. Adalah calon presiden. Bu Arya Bima, selama ini ada relawan Ganjar. Ada partai-partai, Golkar lah. Yang mengatakan kalau Ganjar nggak di PDIP akan diambil Golkar. Anda merasa nggak ada tekanan pada PDIP Perjuangan dalam hal ini pada Ibu Megawati untuk bilang Ganjar ya, kalau nggak Ganjar kami ambil loh. Ini, apa? Nggak lah. Time work supaya memaksa Ganjar menjadi capres PDIP Perjuangan. Kalau nggak diculik oleh partai lain. PDIP Perjuangan terkait dengan Pilpres itu kan sudah empat kali pemilu. Dua kali, pemilihan langsung ya. Dua kali kita kalah atau dikalahkan, dua kali kita menang. Dan hal yang terkait dengan partai itu sangat berkomitmen untuk mengikuti seluruh tahapan-tahapan yang ada. Nah, mengenai hal yang terkait dengan capres-mencapres saat ini, seperti saya katakan dari awal, apa yang menang calon PDIP Perjuangan ini, siapapun calonnya, kalau pemerintahan sekarang ini gagal, menjaga persoalan. Ya, make sense. Itu valid sih. Kunci utama kita seharusnya di situ. Nah, kawan-kawan relawan, relawan siapapun yang mengusung kader partai PDIP Perjuangan dengan instrumennya Kang Goddari dan pengawat politik, itu tentu instrumen yang perlu didengar, dilihat. Oke, Bung Arya Bima begini, saya ingin melengkapi pertanyaan saya begini. Betul bahwa pemerintahan ini harus disukseskan, karena efeknya atau positifnya itu akan ke PDIP Perjuangan. Tapi kan tetap saja, one man, one vote. Satu orang memilih satu nama. Kalau calon PDIP Perjuangannya sendiri tidak memiliki tingkat keterpilihan yang tinggi, sia-sia seluruh pekerjaan PDIP Perjuangan selama 10 tahun. Tahapan-tahapan itu begini, Pak Jokowi 2014 itu dicalonkan 4 bulan sebelum pencoblosan. Kita menang. Maksud saya begini. Anda ingin mengatakan maka yang sekarang sudah kebelet jadi capres, jangan terlalu percaya diri ya, karena Pak Jokowi aja 4 bulan sebelumnya pres ya. Ya persoalan beban PDI Perjuangan dan Pak Jokowi ini adalah harus selesai dan harus tuntas dan harus berhasil. Ini berdampak elektoral terhadap kita, termasuk berdampak terhadap calon yang akan kita untuk. Ini menarik, apa yang dikatakanmu Arya Bima ini menarik karena apa? Kita sudah ngomongin capres dengan tingkat elektabilitas, tapi belajar dari termasuk Pak SBI. Kalau misalnya diputuskan sekarang oleh Ibu Mega, apa menjamin pemerintahnya sukses dan PDI akan mendapatkan elektoral sesuai dengan sufe-sufe yang sekarang ini ada? Saat ini PDI leading, ya kan? Leading menang. Betul, Bung Arya ini saya justru ingin menguatkan apa yang ingin Anda katakan. Karena belajar dari dua kali pemilu presiden, waktu kita lihat 2004, Presiden SBI juga muncul tiba-tiba sebagai Menko Polhukam yang kemudian membentuk Partai Demokrat dan kemudian Demokratnya belum menjadi pemenang pemilu, tapi seorang Presiden SBI memenangkan pemilu presiden, mengalahkan incumbent waktu itu. Sebentar, 2014 capresnya juga Pak Jokowi 4 bulan sebelum pemilu, artinya kita punya tradisi, yang ini saya katakan sebenarnya menguatkan pernyataan Anda, kita punya tradisi politik capres itu muncul belakangan. Jadi yang sekarang sedang muncul hati-hati juga ya, jangan-jangan mati sebelum, jangan-jangan. Karena itu tidak ada arti bagi PDI perjuangan, terutama Ibu Ketua Umum, gitu. Kalau ada dinamika, ada berbagai tim relawan-relawan, kita anggap itu sebagai instrumen yang biasa-biasa. Itu semua berlaku kecuali bagi Prabowo dan Gerindra, udah pasti. Tapi rakyat sekarang juga melihat ya, Mbak Rosi ya, bahwa kinerja dengan yang sekarang tebar persona ini memang sebaiknya dihubungkan dengan prestasi. Jadi kalau sekarang rakyatnya lagi butuh penanganan segala macam, kok tiba-tiba pantainya nyalonin, terus tebar persona itu juga memang dirasakan oleh rakyat, ini nggak berempati. Oke, sebenarnya kita tentu bagian ini kita akan lanjutkan lain, sasa saja ingin mempopulerkan diri, tetapi hati-hati kita punya tradisi dua kali pemilu, capres yang terpilih itu muncul di tikungan akhir. Kami kembali saat lagi.